Istana Kemalap Putih Jilid 23 Meski Kim Hong sudah melihat rumput kering karena pengaruhnya racun, tapi ia masih kurang percaya. Ia ambil dua batang jarum itu, di ujungnya tampak hitam mengkilat, kalau jarum itu digerakkan, rumput yang tersentuh ujung jarum itu lantas menjadi kering layu. Dengan demikian ia baru percaya kalau jarum itu ada mengandung racun yang sangat berbisa. Tapi ia masih tidak habis mengerti bagaimana badannya tidak dapat dicelakakan oleh racun itu. Ia tidak percaya dirinya kebal terhadap segala racun seperti tokai. Namun kenyataan memang demikian, mau tidak mau ia harus percaya juga. Ia coba kerahkan kekuatannya, dirinya ternyata tidak terganggu apa-apa, ia baru merasa lega. Karena orang tua itu sudah berlalu, ia lalu balik kembali ke gedungnya Guan Suye Tua. Begitulah pengalamannya Kim Hong ketika ia berlalu dengan diam-diam meninggalkan Peng. Peng. Dan kini ketika mengetahui bahwa dua orang tua itu coba merintangi dirinya, bagaimana ia tidak jadi gusar? Satu di antara kedua orang tua itu mendadak berkata sambil tertawa dingin. Binatang cilik, kau benar-benar terlalu jumawa, meskipun kau pernah mengalahkan beberapa orang kuat golongan Cheng Hang kau, tapi kalau kau ingin menjagoi dirimba persilatan, masih belum waktunya, kau mengerti. Kim Hong yang bingung ditinggalkan Peng Peng, kini kedua orang tua itu mengercok tidak berhentinya, dalam hati jadi sengit maka ia lantas membentak dengan suara keras. Jangan rawal, kalau kalian punya kemampuan, boleh maju berbareng menyambuti seranganku hanya tiga jurus saja. Jika dalam tiga jurus salah satu dari kalian bisa lolos dengan selamat, kau jangan panggil aku si orang shikim lagi. Kedua orang tua itu tertawa bergelak-gelak, nampak sangat jumawa. Orang tua yang berbicara duluan tadi berkata kepada kawannya, Lojie, kau sambuti dulu tiga jurus, to aku nanti akan membantumu. Aku kepingin lihat bagaimana dia dapat melukai kita dalam tiga jurus. Ternyata kedua orang tua itu adalah kakak beradik, yang tua bernama Kai Tong, seng adik bernama Kai Eng. Keduanya belajar silat di gunung Kausan, maka dalam kalangan Kang Oh mereka terkenal dengan julukan Kausan Jie Lo. Kim Ho yang mendengar mereka tidak mau maju bersama, lantas berkata pula, Kalau kau mau maju satu persatu, biarlah aku jelaskan padamu, supaya kau bisa siap sedia. Gerakan pertama dinamakan Folek Hwi Tian, selanjutnya disusul dengan tipu serangan Lohe Hwi Chiu dan akhirnya Yan Teh Hwi Tian. Nah sambutlah. Sehabis memberi keterangan, Kim Ho lantas putar tangan kirinya, membuat lingkaran bundar, kemudian disusul dengan serangannya yang menggunakan ilmunya Han Bun Chao Kie. Serangan pertama itu benar-benar sangat hebat, sambaran angin yang amat dasyat saling menyusul, seperti gelombang air bah menyambar Kai Eng. Kai Eng yang menampak serangan Kim Ho wadah begitu hebat, dalam hati diam-diam ia merasa kaget, tapi ia masih berlagak tenang. Sambil ketawa bergelak-gelak ia angkat kedua tangannya, seperti hendak menyambuti serangan Kim Ho itu. Apakah Kai Eng benar-benar berani menyambuti serangan Kim Ho? Tidak. Kecuali kalau ia sudah tidak kepingin hidup lagi. Ia hanya melakukan gerakan pura-pura itu, setelah serangannya Kim Ho sudah hendak mengenakan dirinya, ia baru tarik mundur dirinya. Ancaman dari sambaran angin telah mendesak dengan hebat, Kai Eng segera melesat tinggi, kemudian meluncur turun dengan miringkan dirinya. Siapanya na baru saja badannya melesat ke atas, angin yang sama kuat kembali mengancam di depannya, tapi sebentar kemudian mendadak lenyap sendiri tanpa bekas. Selagi ia melayang turun dengan badan miring angin yang amat dasyat kembali menyerang di belakang badannya secara mendadak. Kai Eng kali ini tidak bisa ketawa lagi. Karena kakinya belum menginjak tanah, ia pikir hendak berkelit juga amat sukar. Kai Tong yang menyaksikan keadaan adiknya, kagetnya bukan kepalang. Ia segera kerahkan kekuatan tenaganya, dari samping ia lancarkan satu serangan tangan, untuk mendorong tubuhnya Kai Eng sehingga satu tombak jauhnya, baru terhindar dari ancaman bahaya. Kim Ho dengan meniru gayanya kedua orang tua itu ketawa bergelak-gelak sembari berkata. Titik 2. Serangan pertama Volek Huitian, boleh dikata sudah kalian lakukan dengan baik, tapi ini bukan berarti kalian mampu menyambuti seranganku tadi. Sekarang serangan kedua ada lebih lihai dan lebih hebat dari serangan pertama, kalian harus hati-hati. Kou San Cielo belum menjawab, kedua tangannya Kim Ho sudah diajur ke tanah berulang-ulang. Sebentar saja, tempat di mana dua orang tua itu berdiri sekitar satu tombak, mengepulkan debu tinggi, batu dan pasir pada berterbangan menyambar dirinya kedua orang tua itu. Dalam keadaan demikian, kedua orang tua itu baru gelagapan, sampai tempat untuk tancap kakinya saja dirasakan sudah tidak ada. Betapakah hebatnya kekuatan tenaga yang diunjukkan oleh Kim Ho? Benar-benar susah dibayangkan. Kou San Cielo selagi hendak lompat mundur, merasakan angin hebat mendadak menyambar dari segala penjuru, sehingga membuat kedua orang tua itu tidak mengenal arah lagi. Biar bagaimana, Kou San Cielo masih terhitung orang kuat dalam kalangan Kim Ho, di dalam Cheng Hang Kau, mereka juga mempunyai kedudukan cukup tinggi. Kei Tong mendadak pegang ratangannya Kei Eng, sembari keluarkan bentaka naik keduanya lantas lompat melesat ke atas kira-kira tiga tombak tingginya. Selanjutnya di tengah udara mereka saling mendorong, hingga satu melesat ke timur dan yang lain melesat ke barat. Dengan demikian mereka telah terlepas dari kepungan angin. Tapi, baru saja keluar dari kepungan angin, mendadak ada kekuatan yang tidak kelihatan mendesak hebat kepada mereka. Dua orang tua itu segera kerahkan seluruh tenaganya untuk menahan gencetan tenaga yang tidak kelihatan itu. Apa mau? Karena perbedaan kekuatan ada sangat jauh, ketika kekuatan tenaga kedua pihak saling bentur, segera terdengar suara jeritan ngeri, kemudian disusul dengan jatuhnya dua tubuh. Mereka ada kedua orang tua yang jumawa telah rubuh berbareng di atas tanah. Kim Ho tertawa bergelak-gelak. Hari ini si Aoyamu ada urusan, tidak mau berbuat keterlaluan. Lain waktu apabila ketemu lagi, tidak nanti akan ku beri ampun begitu saja, kata si anak muda. Habis berkata, kembali ia dengar suaranya Kie Yong Yang. Engkohou, benarkah kau ada begitu kejam? Benarkah kau tega menyaksikan diriku bergulat dengan maut? Kau tahu, aku Kie Yong Yang sudah untuk keluarga Kim. Kim Ho yang mendapat keterangan dari Peng Peng, tadinya mengira Peng Peng ada main-main atau karena cemburu, tapi kini setelah mendengar ucapan Kie Yong Yang, baru tahu kalau Kie Yong Yang benar-benar sudah mengandung. Tapi, dalam hati Kim Ho lantas mengerti bahwa semua itu ada perbuatannya si Aoyamu. Walaupun demikian, ia toh tidak dapat mengatakan, sebab sekalipun ia menjelaskan mungkin juga tidak ada orang yang mau percaya. Sekarang, Peng Peng sudah berlalu, hal ini merupakan soal yang benar-benar bisa membuat pusing kepala. Nona Kie, aku bukan orang semacam itu. Mengenai urusanmu, kalau bisa dapatkan Tian Chu dari istana panjang umur Xia Opeksin, kau nanti akan tahu sendiri. Xia Opeksin sekarang ini berada di Pek Liyong Po di kota Cheng Xia. Pergilah cari dia, semuanya akan menjadi jelas. Ia anggap bahwa keterangannya itu sudah cukup jelas, padahal bagi orang lain yang tidak mengerti duduknya perkara, tentu tidak mengerti. Demikianlah bagi Kie Yong Yang, keterangan Kim Ho itu tambah membingungkan padanya, maka ia lantas berkata, Engkohou, kecuali kau, orang lain tidak bisa menolong diriku, siapapun tidak mampu menolong aku. Kim Ho merasa kurang pantas untuk menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya, maka terpaksa ia tidak menjawab. Sambil kertak gigi ia lantas putar tubuhnya hendak pergi menyusul pengpeng. Baru saja Kim Ho bergerak, mendadak berkelebat bayangan putih memegat di depannya. Kim Ho merandek, ketika ia menegasi, baru tahu bahwa orang yang memegat padanya itu adalah pemuda yang tadi berdiri di samping dengan sikapnya yang tenang. Kim Ho terperanjat. Dari gerak-geriknya dan sepasang matanya, Kim Ho tahu bahwa pemuda itu adalah orang yang mempunyai kepandayan tinggi, mungkin juga salah satu orang kuat dari rimba persilatan. Ketika ia menampak senjata Gio Choo Tiao Kim Kau di tangannya anak muda itu, dalam hati semakin kaget. Sebab dalam kitab pelajaran ilmu silatnya Kau Jin Kiesu juga ada disebutkan tentang senjata ini, hingga Kim Ho mau menduga bahwa anak muda itu tentunya bukan orang sembarangan. Selanjutnya pemuda itu lantas berkata kepada Kim Ho, Heng Tai, harap suka tunggu sebentar, Xiao Seng ingin bicara sedikit. Nona Kiai begitu besar cintanya padamu, bagaimana Heng Tai nampaknya begitu dingin seperti tidak mempunyai perasaan sama sekali terhadap dirinya? juga nampaknya karena sudah dapatkan yang baru maka membuang yang lama. Meskipun paras Nona Kiai sekarang kelihatannya begitu perok, tapi ia demikian sebetulnya karena Heng Tai. Kecantikannya di masa yang lampau, rasanya tidak kalah dengan Nona barusan tadi. Tanda petik. Kim Ho meski kagum terhadap senjatanya yang aneh dari anak muda itu, tapi ia tidak takuti padanya. Sebab sejak muncul di dunia Kang O, ia belum pernah menemukan tandingan yang setimpal. Kini mendengar ucapan anak muda itu, ia merasa bingung. Dari mana ia tahu Kiai Yong yang menyintakan dirinya begitu besar? Apa artinya tidak mempunyai perasaan sama sekali? Dan apa artinya dapatkan yang baru membuang yang lama? Maka tidak menantikan anak muda itu bicara habis, ia lantas memotong. Apa yang kau maksudkan? Sama sekali aku tidak mengerti. Tentang jelek atau cantik, itu ada urusan mereka sendiri. Asal aku suka, sekalipun jelek, aku juga bisa menyinta selama-lamanya, tidak usah kau repot-repot turut memikirkan. Anak muda itu adalah Kiyang Seng. Ketika mendengar jawaban Kim Ho, ia lantas ketawa dingin dan berkata, Aku bahasakan hengtai kepadamu, itu adalah karena aku pandang dirimu. Tapi menampak sikapmu yang pura gagu dan tuli, itu seolah-olah seperti perbuatan binatang, sungguh tidak pantas aku bahasakan hengtai lagi. Meskipun kepandaya ilmu silatmu sudah terlalu tinggi, tapi aku tetap ingin meminta pengajaran darimu, dengan sepotong kain rombeng di tanganku ini, aku ingin menyambuti seranganmu sampai 300 jurus. Kim Ho merasa sangat tersinggung, maka seketika itu lantas naik darah. Taruh kata anak muda itu bermaksud dengan membela Kiyang Yang, juga tidak sepatutnya mengucapkan perkataan demikian. Aha jawabnya dingin. Kau anggap karena di tanganmu ada memegang senjata ampuh yang tidak ada tandingannya lantas mau menggertak orang? Haha kau dapat menggertak orang lain, tapi tidak buat aku, Gio Cu Tiao Kim kau meski lihai, tapi kalau hendak mematahkan senjataku, kau jangan harap, biarlah aku juga unjukkan senjataku yang tidak berharga untuk kau saksikan. Tanda petik. Sehabis berkata, Kim Ho lalu mengeluarkan senjatanya Bapta Liong Kin. Senjataku ini meski bukan benda pusaka yang sudah tidak ada tandingannya, tapi kalau kau ingin melayani aku sampai 300 jurus, aku tidak mempunyai begitu banyak waktu terluang. Kau lihat saja dan sekarang silahkan kau bergerak. Kiyang Sang tadi meski agak mendongkol, tapi sikapnya masih tetap tenang. Sebab ia tahu bahwa kekuatan Kim Ho ada sangat luar biasa, namun ia tidak merasa kedar. Karena ia masih boleh mengandalkan senjata dan ilmu silatnya yang aneh dan luar biasa. Ia pikir, meski dalam hal kekuatan tenaga Lue Kang mungkin ia masih kalah, tapi senjatanya Gio Cu Tiao Kim kau dan tipu-tipu serangannya yang aneh dan luar biasa, bukan setiap orang gagah di dunia Kang O yang mampu menyambuti. Andai kata benar-benar tidak mampu menandingi, rasanya juga tidak kalah terlalu jauh, sedikitnya masih mengharap berkesudahan seri. Tapi, ketika Kim Ho mengeluarkan senjatanya Bapta Liong Kin, Kiyang Sang lantas terkejut, wajahnya berubah seketika. Bapta Liong Kin demikian ia berseru. Memang, Bapta Liong Kin ada senjata pusaka yang luar biasa, bagaimana Chu Kau Lo Jin tidak tahu. Kalau Chu Kau Lo Jin tahu, Kiyang Sang juga tahu. Orang Shiki itu merasa heran, oleh karena senjata Bapta Liong Kin itu ada senjatanya Kau Jin Kilesu, satu jago kenamaan dari beberapa ratus tahun berselang. Kim Ho lihat Kiyang Sang mengenal senjatanya, lantas ketawa dan berkata, Benar. Ini adalah Bapta Liong Kin tapi kalau mau dibanding dengan senjata Mugiyo Chu Tiaw Kim Kau, rasanya masih kalah jauh. Kau tak usah khawatir, silahkan maju. Ucapan Kim Ho yang bersifat mengejek ini bagaimana Kiyang Sang mau mengerti. Pada umumnya, setiap orang tidak mau mengalah mentah-mentah begitu saja, apalagi darah muda. Sekalipun tahu benar bahayanya juga akan ditempuh. Apalagi Chu Kau Lo Jin dulu pernah memuji ia, bahwa kepandainya ternyata tidak di bawah suhunya sendiri, asal bisa berlaku hati-hati, betapapun kuatnya Seng Musuh, juga tidak perlu ditakuti. Demikianlah, Kiyang Sang karena mengandalkan kepandainya sendiri, nyalinya lantas besar, sambil pegang rat senjatanya dan mengeluarkan siulan panjang, ia lantas berkata, Jangan kau kira karena mempunyai senjata istimewa Bapta Lyong Kin, kau lantas bersikap sombong, sekalipun kau Jin Kiesu si iblis tua menjelma kembali, aku Kiyang Sang juga tidak takut. Mendengar perkataan Kiyang Sang yang menghina nama gurunya yang ia sendiri belum pernah mengenalnya, Kim Ho sangat gusar. Saat itu Kiyang Sang sudah mulai serangannya dengan senjatanya yang istimewa. Kim Ho tidak berkelit atau mengegos, senjata Lyong Kinnya diputar, Bapta-nya dengan cepat menotol senjata Kim Kau-nya Kiyang Sang, berbareng dengan itu, badannya juga digeser maju untuk mendesak. Senjatanya Kiyang Sang selamanya belum pernah menyingkiri senjata musuhnya yang bagaimanapun juga, kali ini juga tidak kecualian. Gaetannya tetap masih digunakan untuk menyambuti serangan senjata lawannya, maka kesudahannya lantas terdengar suara terang, beradunya kedua senjata yang sama-sama istimewanya itu. Tapi baru saja senjatanya beradu, badan Kim Ho sudah mendesak maju. Lyong Kin diputar untuk menotok beberapa bagian jalan darah di dada lawannya. Kiyang Sang tidak menduga Kim Ho bisa berlaku demikian gesit, buru-buru ia berkelit, badannya melesat ke samping kira-kira satu tombak, kemudian ayun tangannya, gaetannya balik menyambar batok kepala Kim Ho. Tapi, Kim Ho yang sudah mendesak maju bagaimana mau membiarkan Kiyang Sang meloloskan diri. Sebab, senjatanya Bakta Lyong Kin Kim Ho, adalah senjata pendek yang menguntungkan untuk penyerangan jarak pendek. Sebaliknya senjata Kiyang Sang ada senjata panjang yang sangat menguntungkan untuk penyerangan jarak jauh. Satu pendek dan satu panjang masing-masing berlainan kepentingannya. Maka Kim Ho yang sudah mendesak maju, bagaimana mau lepaskan kesempatannya begitu saja dan membiarkan senjata lawannya mendapat keuntungan? Kiyang Sang berkali-kali menyingkir, selalu tidak berhasil menjauhkan diri dari desakan Kim Ho. Anak muda itu seolah-olah bayangan yang terus membayangi dirinya. Tapi Kiyang Sang setelah mengetahui semua usahanya tersiasia, segera bikin pendek senjata gaetannya, sedangkan mutiaranya juga dilepaskan dari tangannya, dengan demikian maka senjatanya lantas berubah menjadi senjata pendek. Kedua pihak lalu melakukan pertempuran yang cepat dan hebat. Sebentar saja batu dan pasir pada berterbangan, senjata kedua pihak saling berkelahi, kedua pihak sama-sama kuatnya, benar-benar merupakan suatu pertempuran yang amat seru. Suara beradunya kedua senjata itu terdengar berulang-ulang sampai sembilan kali setiap kali sehabis beradu, keduanya dengan cepat lantas memisahkan diri, untuk memeriksa senjata masing-masing. Pertempuran sengit secara demikian, berlangsung terus sampai lebih dari 80 jurus. Untungnya senjata-senjata baksa dan Kim Kau itu sama-sama merupakan senjata pusaka. Yang tiada taranya, maka setiap kali diperiksa tidak kedapatan tanda kerusakan apa-apa, keduanya lantas bertempur lagi. Kim Hau dengan beruntun melancarkan tiga macam ilmu serangan pecutnya, tapi semuanya tidak dapat melukai lawannya, dalam hati mulai mendongkol. Mendadak ia keluarkan siulan nyaring, sambil layun pecutnya ia melesat tinggi kemudian menukik turun. Tertanya kali ini Kim Hau sudah melancarkan tipuan serangannya Kau Jin Kiesu yang membuat ia terkenal, Tian Leong Patsik. Tubuhnya Kim Hau seolah-olah seekor burung elang raksasa, menukik sambil berputar, orang yang berada dalam lingkaran kira-kira beberapa tombak, barangkali tidak gampang lolos dari serangannya yang hebat ini. Ki Yang Seng lihat Kim Hau melancarkan serangan dengan ilmu Tian Leong Patsik dalam hati agak kedar. Buru-buru ia menggunakan tipu serangan Giyok Chu Kim Kau-nya yang paling istimewa, untuk mengimbangi tipu serangan Tian Leong Patsik, Kim Hau. Tapi Tian Leong Patsik ada merupakan serangan warisannya Kau Jin Kiesu yang paling hebat, biar bagaimana ada lain dengan yang lain. Apalagi dilancarkan secara menukik bukan main hebatnya, bagaimana Ki Yang Seng dapat menangkis serangan tersebut? Kim Kau dan Giyok Chu-nya sudah kena ditendang oleh kaki Kim Hau. Dengan demikian, maka bagian kepala dan dada Ki Yang Seng lantas terbuka lebar. Ia hendak menarik kembali serangannya ternyata sudah tidak keburu, sekalipun hendak berkelit, juga masih kelambatan satu tindak. Batok kepala dan dada Ki Yang Seng sudah terancam senjatanya Kim Hau. Ki Yang Seng mengerti kalau dirinya sudah terlolos dari tangannya Kim Hau, maka ia serahkan nasibnya dalam tangannya anak muda itu. Ia lantas pejamkan matanya, untuk menantikan saat kematiannya. Mendada ia dengar suara plak kepalanya seperti ditepok orang, tapi dengan tepokan enteng, Ki Yang Seng hanya merasa sedikit kelengar saja, selekasnya sudah sembuh dengan sendirinya. Sedang dadanya yang terbuka, yang merupakan makanan enak untuk musuh, ternyata tidak ada yang sentuh. Dalam keadaan heran sambil memejamkan mata, tiba-tiba ia dengar suaranya Kim Hau, aku dengan kau belum saling mengenal, sudah tentu tidak mempunyai ganjalan sakit hati dan permusuhan. Hari ini karena mengingat kau memelanonakye, maksud dan tujuanmu tidak jahat, maka ku berikan keampunan. Dan, jika kau benar-benar bermaksud menolong dia, silahkan pergi ke Pengliongpo. Dengan kepandaianmu seperti ini, boleh saja kau ke sana. Kalau kau nanti sudah menjumpai sia Opeksin, tidak usah banyak rowel, kau nanti akan mengerti sendiri duduknya perkara. Sampai bertemu kembali sahabat Shiki, semoga kau berhasil dengan usahamu. Ki yang seng tidak nyana, dalam saat ia tinggal ditamatkan jiwanya, Kim Hau telah memberi ampun padanya. Ucapannya pemuda itu juga sangat merendah, maka diam-diam ia mengagumi Kim Hau yang mempunyai sifat pendekar bijaksana. Ketika ia membuka matanya dan mencari Kim Hau, ternyata anak muda itu sudah berlalu jauh. Ki yang seng cuma bisa menghela nafas, dan berpaling mencari Kie Yong Yang. Siapanya nak Kie Yong Yang juga sudah tidak kelihatan batang hidungnya, begitu pula itu pemuda ceriwis Ho Leng Dan dan Kau San Jie Lo yang terluka, juga sudah tidak ada. Bukan kepala kagetnya Ki yang seng sebab pertama kali bertemu dengan Kie Yong Yang, ia telah mengakui bahwa ia sudah jatuh cinta pada Nona Kie. Dan sekarang, setelah menempuh perjalanan ribuan Li baru dapat menyadari Nona yang dicintainya, usianya masih nihil. Pada saat itu mendadak terdengar suara kuda berbenger, kedengarannya jauh sekali. Suara kuda itu Ki yang seng sudah kenal betul, itu adalah kudanya Ki Ye Ye Yong Yong. Ki yang seng tahu benar kecerdikan kuda itu, kalau ia berbenger pasti ada sebabnya, maka ia lantas gerakan tubuhnya melesat ke jurusan kuda tadi perdengarkan suaranya. Baru saja Ki yang seng berlalu dari pekarangan, di situ kembali melayang turun satu bayangan orang. Bayangan itu ternyata seorang wanita. Dilihat dari gerakannya yang sangat lesu, sikapnya yang murung, bisa diduga bahwa wanita itu sedang risau hatinya. Tindakan kakinya nampak begitu berat seolah-olah diganduli oleh barang berat. Tiba-tiba dari dalam dapur ada merayap keluar seorang hitam, siapa mungkin karena ketakutan makas minyai di dalam dapur. Tapi ketika mau melangkah masuk pintu dapur, tiba-tiba merasa penasaran, lalu ia berpaling, untuk melihat dulu siapa orangnya yang berada di dalam pekarangan. Ketika melihat bahwa orang dalam pekarangan itu ternyata hanya seorang wanita, nyalinya besar seketika. Maka bisa berdiri tegak sambil pelembungkan dadanya. Tepat pada saat itu, wanita dalam pekarangan itu juga berpaling melihat kepadanya. Dari sinar rembulan, si hitam kenali wajahnya wanita itu, dalam hati merasa girang, lalu dengan tersipu-sipu ia menghampiri wanita itu seraya berkata, Nona, aku tahu kau tentunya masih ingat aku Hoan Tai Chiang Kun, maka kau tidak mau pergi. Tanda petik. Kiranya orang hitam itu adalah Hoan Tai Chiang Kun. Tapi belum habis ucapannya tangannya wanita itu sudah mampir di kedua pipinya, hingga Hoan Tai Chiang Kun sempoyongan mundur 4 sampai 5 tindak. Siapa wanita itu? Ia adalah Peng Peng. Tapi mengapa Peng Peng yang sudah pergi balik kembali? Semua itu karena gara-garanya asmara. Peng Peng menyinta Kim Hou sejak masih kanak-kanak. Sejak Kim Hou kesasar dalam istana panjang umur di Rimba Kera dan kemudian bisa keluar dengan selamat bahkan mendapat kepandaya ilmu silat yang luar biasa tingginya, baru bertemu kembali dengan anak muda itu di Gunung Kau Chiosan. Setelah mengalami berbagai kesulitan, Kim Hou akhirnya mengutarakan isi hatinya. Tentu saja siapapun bisa pikir sendiri betapa besar girangnya. Peng Peng yang begitu sabar menantikan Kim Hou, kini dapat mendengar kekasihnya mengutarakan isi betinnya sebetulnya ada sukar dilukiskan. Siapanya na, pada malam yang banyak penggoda itu telah muncul dirinya Kye Yong Yang, yang tanpa sengaja telah membuka rahasia hubungannya dengan Kim Hou. Dalam gusarnya Peng Peng telah kembali lagi setelah berjalan kira-kira 10 tombak lebih. Dua kali hampir ia jatuh tergelincir di jalanan, ia merasa gelap di seputarnya, matanya tidak bisa melihat apa-apa. Otaknya rulep, pikirannya kusut, sikap dan di wajahnya tidak mengunjukkan tanda gembira, juga tidak bersedih. Nampaknya hanya baru pucat. Ia merasa sudah berlalu jauh dari dunia yang di depannya nampak kosong melompong, tidak tahu kemana yang harus dituju. Seolah-olah seorang yang sudah kehilangan ingatannya, mirip orang yang kesasar dalam rimba raya. Suara bentakan dan suara pertempuran mendadak terdengar di telinganya Peng Peng, hatinya yang tengah risau seketika lantas menjadi cemas. Dikejutkan oleh itu Peng Peng lantas berhentikan tindakan kakinya. Tatkala ia membuka matanya, baru tahu kalau dirinya sudah berada di tepi kolam tempat memelihara ikan, kalau tidak karena dikejutkan oleh suara itu, mungkin dirinya sudah tercebur di dalam kolam tanpa sadar. Peng Peng adalah seorang perempuan yang berhati keras, walaupun bagaimana sedihnya atau tertindih oleh kedukaan yang hebat, ia tidak memikirkan untuk mengambil keputusan pendek. Ia cuma merasa benci, mengapa Kim Ho tidak menyusul. Suara bentakan dan pertempuran kembali terdengar sangat nyata. Ia coba pasang telinga, di antara suara bentakan itu ada terdengar suaranya Kim Ho. Sekarang ia mulai mengerti, pantas Kim Ho tidak mengejar rupa-rupanya karena bertempur. Siapa musuhnya itu? Siapa yang mampu merintangi Kim Ho? Peng Peng itu ingat akan nasibnya Kim Ho, mungkinkah Kim Ho dengan secara sendiri harus menghadapi banyak musuh. Pedang di tangannya Ho Leng Den sudah cukup membuat pusing kepala, apalagi ditambah itu dua orang tua yang datang belakangan, yang kepandayan ilmu silatnya dan lewekangnya agaknya lebih tinggi setingkat daripada Ho Leng Den. Di samping itu masih ada si anak muda sekolahan yang tidak dikenal, sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silatnya, masih merupakan suatu pertanyaan. Mungkinkah mereka mendadak bersatu mengerubuti Kim Ho? Baru berpikir sampai di situ saja, Peng Peng sudah sangat kebingungan dan khawatirkan dirinya Kim Ho. Semua kedukaan dan kebencian seketika itu lantas lenyap tanpa batas. Dengan segera ia putar tubuhnya, balik ke arah suara pertempuran tadi. Ketika ia tiba di luar dinding bambu, kebetulan anak muda sekolahan itu dengan tangan memegang senjatanya Chio Chiu Tiao Kiam Kau, tengah menghalang di depan Kim Ho, sementara dua orang tua tadi sudah pada rebah menggeletak dalam keadaan terluka. Karena hanya pemuda itu seorang saja yang menghadapi Kim Ho, hati Peng Peng merasa agak lega, maka ia sembunyi di samping untuk sementara tidak mau unjuk diri. Sebab betapapun tingginya kepandayan anak muda itu, ia yakin benar tidak nanti dapat menandingi Kim Ho. Tetapi, ketika Kim Ho dan anak muda itu sedang bertempur dengan sengitnya, Peng Peng telah melihat dua orang tua itu sudah siuman, sedangkan Ho Leng Dan sudah menggunakan kesempatan tersebut menotok dirinya Kie Yong Yang yang asik memperhatikan jalannya pertempuran. Dalam keadaan tidak berdaya Kie Yong Yang sudah dibawa kabur oleh Ho Leng Dan. Peng Peng yang masih dirongrong oleh perasaan cemburu, menyaksikan itu semua tidak memberikan pertolongan, bahkan menjerit saja pun tidak. Ketika Kim Ho berlalu ia sebetulnya ingin memanggil, tetapi suara yang masih ada dalam tenggorokan akhirnya ditelan kembali. Pikirnya, biarlah dia pergi. Aku tidak akan temui engkau lagi. Ketika Kie Yong Seng terkejut karena lenyapnya Kie Yong Yang, Peng Peng sebetulnya ingin memberitahukan padanya supaya ia mengejar Ho Leng Dan, niatan itu ia urungkan. Pikirnya, biarlah wanita yang tidak punya malu itu merasakan sedikit kesulitan. Ia mengira Kie Yong Yang yang dibawa pergi oleh Ho Leng Dan, sedikit banyak tentu akan disiksa oleh anak muda itu. Akhirnya suara berbengernya kuda telah membawa pergi anak muda sekolahan itu. Sampai di sini keadaan sunyi kembali, di kalangan pertempuran tidak terlihat seorang pun juga. Tetapi Peng Peng tetap masuk ke dalam pekarangan karena ia ingin memberi sedikit harapan kepada Guan Su Wei yang kikir itu, sekalian untuk mengambil dua ekor ayamnya yang masih berada di dalam dapur, tetapi baru saja ia masuk, telah muncul pikiran sehat, buat apa meladani segala begituan. Tidaknya na, Huan Chiang Kun tidak tahu diri, masih berani menggoda si nona. Setelah memberi hajaran kepada Huan Chiang Kun, Peng Peng masih merasa kurang puas, dengan kakinya ia menendang, sehingga Huan Chiang Kun jatuh bangun dan menjerit-jerit seperti babi mau disembelih. Si nona yang menyaksikan keadaan Huan Chiang Kun, hatinya merasa mendongkol tetapi juga merasa geli, ia tidak mau memperdulikan Huan Chiang Kun lagi, terus masuk ke dapur untuk mencuri ayamnya. Ayam panggang itu sebetulnya lezat rasanya, tetapi karena saat itu hati pengpeng sedang risau, maka dirasakannya sangat tawar. Walaupun demikian ayam itu dimakannya juga sampai habis. Mendadak ada angin meniup di sampingnya. Angin itu datangnya sangat aneh, berbareng dengan itu ia juga seperti melihat berkelebatnya bayangan orang. Dalam kagetnya, ia lantas memeriksa keadaan sekitarnya. Tetapi dalam kamar itu kosong melompong, kecuali ia, tidak ada orang lain. Oleh karena itu pengpeng juga tidak mau memikirkan bayangan itu lagi. Tetapi ketika ia balik hendak mengambil ayamnya lagi, ternyata ayam itu sudah tidak ada di tempatnya. Pengpeng coba mencari sampai di bawah meja, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Sekarang pengpeng baru merasa kaget benar-benar. Ia tahu bahwa ada orang yang lebih pandai telah mempermainkannya. Karena sejak anak-anak ia tak takut akan setan, maka ia juga tidak percaya adanya setan. Ia tahu bahwa itu adalah perbuatan manusia, tetapi siapa gerangan dia? Siapa orangnya yang mempunyai kepandaian yang begitu tinggi, sehingga datang dan perginya tidak meninggalkan bekas? Meskipun pengpeng merasa kaget, tapi sedikit pun tidak merasa takut. Ia percaya bahwa orang itu tidak bermaksud jahat, mungkin maksudnya hanya main-main atau ditujukan khusus kepada daging ayam itu saja. Di atas meja masih ada ayam rebus, dengan tidak berayal lagi pengpeng lantas menghabiskan makanan itu. Pikirnya, kalau tidak dimasukkan ke perut mungkin nanti disambar orang lagi. Tetapi selagi enaknya makan, dengan tidak disengaja ia telah ingat akan dirinya Kim Ho. Jika pada saat itu tidak muncul si perempuan Shikie, bukankah ia bersama Kim Ho akan menikmati lezatnya ayam ini? Pada saat itu cuaca sudah mulai terang. Pengpeng sejak kekuatan tenaganya bertambah, sekalipun satu malam suntuk tidak tidur, buatnya tidak berarti apa-apa. Hatinya yang masih terus mendongkol membuat ia uring-uringan. Ia belum tahu di mana Kim Ho kini berada dan kapan dapat bertemu kembali dengan si dia. Pikiran ini pengpeng ingin usir jauh-jauh. Namun pikir atau tidak, hal itu tetap berputaran di otaknya, sehingga membuat hatinya bertambah risau. Mendadak pengpeng ingat si Guan Su Wei yang berbadan kurus kering itu, sebab terkecuali Hoan Chiang Kun yang tadi sudah mengundurkan diri, mengapa yang lainnya tidak kelihatan? Lantas dia berteriak-teriak memanggil, tetapi tiada seorang pun yang menyaut. Dalam hati pengpeng pikir, mungkinkah mereka sudah menduga bahwa ia akan mencari setori pada mereka? Kalau tidak, mengapa seorang pun tidak perlihatkan cecongornya? Pengpeng lantas keluar dari dapur dan masuk ke ruangan besar. Selagi hendak berteriak memanggil lagi, mendadak ia terkejut melihat dua lemari besar yang berada dalam ruangan tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi. Semua barang berharga itu, entah sejak kapan dibawa pergi. Pengpeng tidak habis pikir, benarkah mereka sudah berlalu semuanya? Tapi ia tidak percaya bahwa dalam tempo satu malam saja mereka sudah menghilang semuanya. Sinona mencoba untuk mencapai ke seluruh pelosok gedung itu, tetapi satu bayangan manusia pun tidak terlihat. Akhirnya ia tiba di depan kamar tempat menyimpan ayam. Dalam pikiran pengpeng, sekalipun orangnya berlalu semuanya, masa ayam juga dibawanya. Tetapi ketika ia membuka kamar tersebut, ternyata memang tidak seekor ayam pun yang tinggal kecuali bulunya yang berhamburan di tanah. Betul-betul pengpeng merasa heran, dengan cara bagaimana ayam-ayam itu dapat dibawa kabur. Apakah guaniswe kurus itu pandai bermain sulap? Meskipun dalam hati pengpeng berpikir demikian, namun ia tetap tidak percaya kalau kejadian itu merupakan suatu kenyataan. Ia sebenarnya hendak masuk ke dalam kamar ayam itu untuk mengadakan pemeriksaan, tetapi karena di situ penuh dengan tai ayam, maka terpaksa ia mengurungkan niatnya. Mendadak ia mendengar suara panggilan orang, Pengpeng, pengpeng mengapa kau berada di sini? Aku mencari kau setengah mati. Pengpeng mendengar suara itu bukan main terkejutnya, sebab suara itu untuknya tidak asing lagi, lagi pula kedengarannya sangat menyayang, tetapi suara itu bukan suara pemuda pujaannya. Mendadak pengpeng membalikan badan. Sesosok bayangan manusia lompat turun dari dinding bambu, ketika pengpeng menegasi, ia baru mengenali orang itu ternyata adalah Cio Kliang, puteranya Cio Kgoan Hong. Begitu melihat Cio Kliang, bukan kepalang kagetnya pengpeng. Apa perlunya kau mencari aku? Ia menanya dengan suara kaku. Apa perlunya balas menanya? Cio Kliang sambil tertawa cengar-cengir. Kau toh tunanganku. Apa aku tidak boleh mencari kau? Aku harap kau bicara sedikit sopan, sekarang aku tidak takuti kau lagi kata si nona dingin. Kau telah mencelakai dirinya nona buwe e peng, sekarang Kim Hong sedang mencari kau untuk membuat perhitungan, jiwamu berada dalam bahaya. Tanda petik. Belum habis ucapan pengpeng. Cio Kliang mendadak memotong sambil tertawa tergelak-gelak. Kau jangan bawa-bawa Kim Hong untuk menggerta aku, Kim Hong siapa, ia sendiri juga tidak tahu, apa ia masih dapat mengenali aku siapa. Ha, ha, ha. Tanda petik. Kalau begitu kau sudah mengaku sendiri bahwa nona buwe e pengkau yang membinasakan, Cio Kliang dengan bangga berjalan menghampiri pengpeng. Pengpeng di hadapanmu aku mengakui segala perbuatanku, apa yang aku takuti katanya. Pengpeng belum menjawab, ia sudah meneruskan. Toh tidak nanti kau akan membantu orang luar, untuk mencelakakan bakal suamimu sendiri, betul atau tidak? Diam bentak si nona. Harap kau berlaku sedikit sopan, jangan mengacau belo tidak keruan. Kau mau tahu. Aku bukan saja hendak membantu Kim Hong, tetapi juga kalau kau masih tetap tidak mengerti kesopanan, aku tidak akan memperdulikan hubungan keluarga kita lagi, aku akan turun tangan menuntut balas untuk nona buwe e pengkau. Tetapi Cio Kliang yang mendengar itu bukannya jerih sebaliknya telah tertawa terbahak-bahak. Pengpeng, dua tahun sudah kita tidak saling bertemu, apakah kau sudah mendapatkan ilmu silat yang hebat? Mari, mari kita tidak usah mengatakan hubungan suami-istri, marilah kita mengadu tenaga sebagai tanda persaudaraan saja. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kau, pergilah dari sini jawab Pengpeng. Cio Kliang yang sebenarnya sudah terdiam, saat itu kembali maju lagi dua tindak sambil berkata, Pengpeng, sudah dua tahun kita tidak saling bertemu, mengapa kau begini galak terhadapku? Coba beritahukan kepadaku, di mana adanya Kim Ho sekarang? Pengpeng yang sedang jengkel terhadap Kim Ho, segera menjawab dengan suara ketus, aku tidak tahu. A-a-a. Bagaimana kau bilang tidak tahu? Aku tadi masih mengira kau bersama-sama dia. So Su Heng telah memberitahukan padaku, aku masih belum percaya. Oh, ya. Apa kau telah bertemu dengan So Su Heng? Dia sebenarnya berjalan-jalan bersama-sama dengan aku, tetapi kemudian dikaca-kaca oleh dua orang tua keparat, aku lalu berteriak-teriak memanggil nama Kim Ho. Baru aku terlolos dari bahaya, sebab nama Kim Ho sekarang ini sudah menggetarkan dunia Kang O. Cis, tidak tahu malu mengejek si Nona. Meminjam nama orang lain untuk menggertak orang benar-benar kau memalukan Kau Tio sebagai jago kenamaan di daerah Sansa Selatan, dan toh kau masih ada muka untuk menceritakan kepada orang lain. Kau jangan terburu nafsu dulu, dengarkan dulu penuturanku kata So Kliang. Aku baru menyebut nama Kim Ho sekali saja, tidak nyana kedua tua bangka itu segera kelihatannya sangat keusar dan menanyakan di mana adanya Kim Ho, malahan ia memaki-maki Kim Ho sebagai penjahat, perusak kehormatan kaum wanita dan sebagainya. Ternyata Kim Ho ada satu dan Yuan, banyak gadis-gadis di daerah Sucuan Timur yang dirusak kehormatannya, sehingga pembesar negeri harus campur tangan dan sekarang sudah mengutus orang-orangnya untuk menangkap padanya. Mendengar keterangan itu, Peng Peng merasa kaget sekali. Ia sebenarnya tidak percaya Kim Ho ada orang semacam itu, sebab ia sendiri kenal padanya sejak masih kanak-kanak sehingga mengenal betul sifat-sifatnya. Tapi kalau ingat dirinya Kie Yong Yong, Peng Peng lantas mulai bimbang lagi pikirannya. Bagaimana Kim Ho bisa berbuat tidak patut terhadap Kie Yong Yong? Apakah di antara mereka berdua ada tumbuh perasaan cinta? Ataukah hanya main-main saja? Namun biar bagaimana Kie Yong Yong sudah mengandung untuk dia? Peng Peng terus memikirkan soal ini dengan hati bimbang, ia makin memikir makin cemas, makin perihatinya, sampai Kie Yong Yong datang dekat sekali di depan dirinya, ia juga tidak sadar. Apa yang diucapkan oleh Kie Yong Yong memang benar seperti apa yang tersiar di luaran, cuma Peng Peng tidak tahu kalau ia ada perbuatannya siap-siap. Kie Yong Yong tahu bahwa sejak masih kanak-kanak Peng Peng ada menyintakan Kim Ho, maka ia tahu bagaimana mengatur supaya Peng Peng berbalik membenci Kim Ho. Ia yakin jika Peng Peng mendengar keterangannya itu tidak peduli si Nona mau percaya atau tidak, kalau terluka hatinya itu sudah tentu. Bahkan ada kemungkinan si Nona akan membenci Kim Ho, sebab umumnya kaum wanita hampir semua membenci laki-laki yang suka berbuat cabul. Kie Yong Yong ketika menampak Peng Peng sudah masuk perangkapnya, dalam hati merasa girang. Ia hendak menggunakan kesempatan selagi Peng Peng masih bimbang, segera turun tangan. Kalau sebentar nasi sudah menjadi bubur biar bagaimana Peng Peng tentu tidak bisa menolak lagi untuk menjadi istrinya. Cio Kliang berada semakin dekat pikiran begitu ia ulur tangannya bisa menotok jalan darah Peng Peng, akan kemudian diperlakukan tidak senenoh. Siapanya na baru ia ulur tangannya, tiba-tiba merasa kesemutan dan tangannya kemudian menjadi teklok. Bukan main kagetnya Cio Kliang, hingga seketika itu lantas menjerit. Karena suara jeritan itu, Peng Peng jadi tersadar dari lamunannya. Baru saja membuka matanya, Peng Peng juga mengeluarkan jeritan keras, bahkan lebih keras dari suara jeritan Cio Kliang. Apakah sebabnya? Kiranya Peng Peng telah melihat di belakang Cio Kliang telah berdiri seseorang dan orang itu bukan lain daripada Kim Ho sendiri. Kim Ho saat itu nampaknya sangat kegusar sekali, matanya merah beringas, bibirnya ditutup rapat, hingga bagi siapa saja yang melihatnya tentunya dapat segera mengetahui bahwa kegusarannya sudah sangat memuncak. Oleh karenanya, maka Peng Peng lantas menjerit ketakutan. Walaupun dosa Cio Kliang sangat besar, yang membinasakan dirinya nona Buwe Peng, tetapi biar bagaimanapun keluarga Cio Kliang hanya mempunyai keturunan Cio Kliang seorang saja. Apakah benar-benar keluarga Cio Kliang harus diputuskan keturunannya? Demikian pikir Peng Peng. Lagi pula antara Peng Peng dengan Cio Kliang masih tersangkut sanak saudara hal ini juga Peng Peng tidak boleh mengabaikan begitu saja. Cio Kliang ketika sikutnya terkena totokan, dalam herannya ia celingukan mencari penotoknya, ia tidak mengetahui kalau Kim Ho berada di belakangnya. Maka ketika Peng Peng menjerit ia sendiri juga merasa kaget. Ia lihat Peng Peng tunjukkan perhatiannya ke belakang dirinya dengan wajah ketakutan, ia segera mengetahui di belakangnya tentu ada seseorang. Tetapi sungguh tidak dinyana bahwa orang yang berdiri di belakangnya itu justru ada Kim Ho sendiri. Dengan cepat ia memutar tubuhnya, seketika itu ia melihat wajah Kim Ho yang merah padam. Tetapi dalam kagetnya Cio Kliang masih mengandung sedikit pengharapan, sebab apa yang diketahuinya ialah bahwa Kim Ho sudah kehilangan ingatannya, tentunya tidak mengenali dirinya siapa. Peng Peng yang tahu Kim Ho sudah sembuh dari penyakit kehilangan ingatannya segera berkata, Cio Kliang, kau cari mampus. Selanjutnya Peng Peng lantas bergerak dan menjatuhkan dirinya dalam pelukannya Kim Ho seraya berkata, Eng Ko Ho, Eng Ko Ho jangan begitu beringas, Peng Peng takut benar. Keturunan keluarga Cio K hanya tinggal ia seorang saja, bolehkah kau melepas padanya? Oh Eng Ko Ho, Kim Ho yang mendengar itu, segera ingat akan dirinya Bwe Peng, air matanya seketika itu mengalir bercucuran. Adik Bwe Peng juga hanya seorang tanpa kakak dan adik, jawabnya dengan suara sedih. Cio Kliang yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua segera mengetahui bahwa Kim Ho sudah sembuh dari penyakitnya, maka segera ia merasa ketakutan sekali. Dulu ia pernah terlolos dari bahaya, tetapi kali ini seolah-olah ia mengantarkan diri sendiri ke tangan seorang Al-Khojo, maka kalau mau berlalu dalam keadaan hidup mungkin masih lebih sukar daripada naik ke langit. Tetapi walaupun bagaimana juga ia tidak ingin menantikan kematian begitu saja. Ketika melihat Peng Peng berada dalam pelukan Kim Ho untuk memintakan keampunan dirinya, dalam anggapannya itu merupakan suatu kesempatan yang paling baik untuk ia meloloskan diri. Cio Kliang tidak sia-siakan kesempatan segera ia mengerahkan seluruh kepandainya dan dengan gesit lompat melesat ke arah dinding bambu. Tetapi sebelum orangnya sampai ke tempat tujuannya di depannya sudah berkelebat bayangan seseorang yang merintangi perjalanannya. Itulah Kim Ho sendiri yang berdiri sambil memondong Peng Peng. Hal ini telah membuat Cio Kliang terbang semangatnya. Peng Peng masih meratap-ratap meminta keampunan untuk dirinya. Engkau, kau harus ingat budinya Cio Kliang terhadap dirimu, apakah jiwanya Cio Kliang tak dapat kau ampuni? Kim Ho mendengar disebut Cio Kliang lantas menggetar seluruh badannya. Bukankah Cio Kliang sebelum menutup metu telah meninggalkan pesan padanya supaya ia jangan membenci orang-orang dari keluarga Cio Kliang? Balas untuk kematiannya Bwe Peng, karena mengingat budinya Cio Kliang yang begitu besar atas dirinya. Dapatkah ia melupakan budi Cio Kliang terhadap dirinya? Dan tega untuk turun tangan membinasakan Cio Kliang sebagai cucu tunggalnya? Saat itu hatinya dirasakan tidak menjadi karuan, malu, benci, dendam tercampur aduk menjadi satu sampai otaknya dirasakan mau pecah. Cio Kliang yang melihat keadaan demikian, tidak berani berdiam lama-lama lagi maka dengan cepat ia segera angkat kaki untuk melarikan diri. Ketika ia berada kira-kira tiga tombak jauhnya, dengan tidak disengaja ia telah menoleh ke belakang, dilihatnya Kim Ho dan Peng Peng sedang berpelukan samlil menangis nampaknya sangat mesra sekali, tetapi berbarengjuk seperti mengharukan sangat. Cio Kliang sejak masih kanak-kanak sudah menyintai Peng Peng kalau bukan karena Kim Ho, mungkin siang-siang Peng Peng sudah menjadi istrinya. Dan sekarang, menyaksikan keadaan demikian mesra, sudah tentu hatinya merasa sedih, iri hati dan benci. Saat itu mendadak timbul pikiran jahatnya diam-diam ia telah mengambil dua buah senjata rahasianya, selagi kedua orang itu sedang berpelukan, segera diserangnya dengan dua senjata rahasia itu. Senjata rahasia Cio Kliang merupakan satu senjata rahasia tunggal dari keturunan keluarga Cio K dan sudah dilatih sampai mahir betul oleh Cio Kliang, maka ketika senjata itu meluncur dari tangannya sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Kedua senjata rahasianya itu semuanya tujukan pada dirinya Kim Ho seorang. Begitu senjata meluncur dari tangannya, Cio Kliang segera lompat melesat untuk menjauhkan diri. Karena ia mengetahui betul kepandayan Kim Ho sukar diukur, maka serangan bokongannya itu berhasil atau tidak masih merupakan suatu pertanyaan, maka pikirnya lebih baik ia melarikan diri lebih dahulu. Ketika ia berada di luar pagar bambu itu ia mendengar jeritan Kim Ho. Diam-diam Cio Kliang merasa girang sekali. Senjata rahasianya yang berbentuk sangat mirip dengan lidah burung dari itu mengandung racun yang sangat berbisa, kalau mengenai sasarannya dan sasaran itu justru orang, maka jiwa si korban susah sekali ditelungnya. Maka untuk kedua kalinya Cio Kliang lompat memasuki pagar bambu. Tetapi baru saja ia berada di atas pagar dan masih belum dapat melihat apa yang telah terjadi, mendadak ia melihat suatu benda hitam mendatangi laksana terbang. Cio Kliang tidak tahu benda apa itu, maka ia tidak berani menyambuti, hanya cepat melompat ke samping kira-kira setombak jauhnya. Tapi mendadak lengan tangan kanannya dirasakan sakit. Cio Kliang benar-benar menduga bahwa gerakannya yang begitu gesit masih juga kelanggar benda hitam itu. Ketika ia memeriksa lengannya, kagetnya bukan main. Ternyata Kim Ho sudah menggunakan senjata rahasia Cio Kliang sendiri untuk menyerang balik. Bagaimana Cio Kliang tidak terkejut? Melihat lengan kanannya itu sebentar saja sudah bengkak dan matang biru sukar ditolong. Tanpa ragu-ragu lagi Cio Kliang lantas menghunus pedangnya dan menampas kutung lengan kanannya sendiri, inilah satu-satunya jalan untuk menolong jiwanya. Waktu lengan itu baru saja terlepas dari anggota badannya, mendadak ia mendengar orang berkata dengan suara tajam. Hukuman mati meskipun dapat diampuni tetapi tidak dapat lolos dari hukuman hidup. Jika kau masih tidak dapat merubah kelakuanmu yang sudah-sudah dan masih berani berbuat jahat, di kemudian hari jika kita bertemu lagi, pasti tidak ada keampunan untukmu. Suara itu agaknya dari tempat yang jauh sekali, ketika Cio Kliang menengok ke dalam pagar, memang betul di sana tidak ada orang lagi, entah kemana perginya Kim Ho dan Peng Peng. Sungguh pilu dan menyesal hatinya Cio Kliang, jikalau tadi ia tidak balik lagi mungkin lengan kanannya itu masih utuh. Dan sekarang ia telah menjadi seorang yang cacat. Kim Ho dan Peng Peng setelah meninggalkan desa Gukit Shan, terus lari menuju ke gunung Cheng Xia San. Di sepanjang jalan, Kim Ho terus menjelaskan duduknya perkara mengenai urusan dirinya Kye Yong Tong. Walaupun apa yang dijelaskannya oleh Kim Ho itu belum tentu dapat dipercaya keseluruhannya oleh Peng Peng, tetapi si Nona telah berkeputusan lebih baik menerima nasibnya. Sebab jika ia berpisahan dengan Kim Ho, ia merasakan sangat kesepian, maka sebaiknya tidak mengurusi itu lagi supaya hari itu dapat dilewatkan dengan kegembiraan. Oleh karena pikiran Peng Peng yang optimis itu, maka keterangan Kim Ho telah dipercaya sepenuhnya. Di sepanjang perjalanan dapat melewatkan waktu dengan penuh kegembiraan. Di samping itu sudah tentu Kim Ho juga tidak mau melupakan kewajibannya untuk memberikan pelajaran ilmu silat pada Peng Peng, dan pedang Engkau Heng Kiam juga dikembalikan kepada Peng Peng untuk keperluan menjaga diri. Pada suatu hari, ketika Peng Peng sedang berlatih ilmu silat, tiba-tiba teringat akan soal yang terjadi di depan pintu Gwansu E kurus itu, maka ia lantas menanyakan pada Kim Ho, Engkau Ho, apa benar kau sudah pandai ilmu menyampaikan suara dengan kekuatan nafas sampai ribuan lijauhnya? Masih terlalu pagi. Jangan kata seribuli, satu li saja aku tidak mampu. Ilmu ini siapa saja yang mau belajar semua bisa, tetapi kalau kekuatan tenaga luakangnya kurang, belajar juga tidak ada gunanya. Selama berada di istana panjang umur kekuatan tenaga sebenarnya belum seperti sekarang ini, setelah keluar dari istana panjang umur, juga tidak pernah mendapat kesempatan untuk berlatih dengan baik. Peng Peng mendengar keterangan itu lantas tidak memikirkan lagi. Kemudian ia ingat dirinya Kim Ho sudah pergi mengapa dapat dengan cepat balik kembali, maka ia segera menanyakan hal itu kepada Kim Ho. Kim Ho lalu memberikan keterangan sambil tertawa. Aku sebenarnya ketika melihat kau pergi dalam keadaan gusar, segera mengejar dan siapanya na telah dirintangi oleh kedua orang tua keparat itu. Dalam gusarku terpaksa aku turun tangan melukai mereka, tetapi setelah kedua orang tua itu terluka, kembali aku dirintangi oleh seorang anak muda seperti anak sekolahan itu. Anak muda itu ternyata lebih lihai daripada kedua orang tua tadi. Ia juga bermaksud untuk membela Kye Yong Yong. Aku sebetulnya tidak ingin turun tangan terhadapnya, maksudku hanya ingin melayani dia sebentar untuk kemudian mengejar kau, tetapi ketika dengan tidak disengaja aku memeriksa keadaan di sekitar kalangan pertempuran itu untuk melihat masih ada siapa lagi orang yang lebih lihai, di luar dugaan aku telah dapat melihat kau yang sedang bersembunyi di luar pagar bambu itu. Begitu aku melihat bayanganmu, hatiku lantas tenteram dan aku tahu untuk sementara kau tidak akan pergi jauh, maka aku lantas melayani anak muda itu dengan leluasa sampai dia merasa takluk benar-benar. Akhirnya aku sebenarnya ingin memanggil kau, tetapi kemudian berpikir pula sebaiknya menyingkir lebih dahulu untuk menunggumu reda dari rasa gusarmu, baru menjelaskan persoalannya padamu. Setelah mendengarkan keterangan yang panjang lebar itu, pengpeng tertawa puas. Kiranya kau belum berlaku kata si nona seraya mengerlingkan matanya yang bagus. Kalau begitu daging ayamku tentunya kau yang mencuri makan, apakah kau enak makan sendirian tanya Kim Ho tertawa. Memang, saat itu aku telah menduga tentunya kau yang menggoda aku, Kim Ho hanya menjawab dengan tersenyum. Begitulah kedua kekasih itu sepanjang hari mengobrol sambil berjalan. Pada suatu malam, kedua kekasih itu telah semalaman di dalam hutan belukar, terpaksa mereka mengasuh di tepi sungai di bawah sebuah pohon besar. Malam itu rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benderang dan bintang-bintang pun banyak bertebaran di langit yang bersih. Kim Ho dan Peng Peng berpelukan sambil memandang rembulan yang bundar dan bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Mendadak Peng Peng berkata sambil menuding ke langit. Engkohou, kau, lihat sungai perak itu. Kim Ho yang selamanya belum pernah memperhatikan itu, ketika mendengar disebut-sebutnya nama sungai perak oleh Peng Peng, lalu menengok ke arah yang ditunjuk. Tapi di mana adanya sungai itu? Maka lantas ia menyahut sambil menggelengkan kepala, di mana adanya sungai perak itu dan mengapa aku tidak dapat melihatnya? Kau benar-benar bodoh, apakah kau tidak dapat melihat bintang-bintang gulong, penggembala kebau, dan citli, wanita pemintal? Jarak yang memisahkan antara kedua bintang itulah yang disebut sungai perak. Sebetulnya Tuhan juga terlalu kejam.